Selama Nusantara belum bersatu, selama itu pula kaki ini takkan berpijak di bumi dengan tenang. Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa, jika telah kalah Nusantara, saya baru melepaskan puasa. Aku datang bukan untuk menghancurkan rumahmu, tapi untuk mengajakmu membangun istana yang lebih besar. Istana Nusantara Nusantara, satu jiwa, satu nafas Jaguar Indonesia Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Jaguar Indonesia, jangan ragu untuk belajar chapter Indonesia Nah sekarang adalah weekend hari Sabtu, saatnya kita bagi yang super spesial Karena di konten kali ini, kami akan mengajak teman-teman naik kelas yang biasanya buat video yang biasa saja Ini kita mau buat sekelas cinema atau bioskop Langsung saja Untuk kali ini saya pakai Hickfields Disini itu baru-baru banget diluncurkan ada sebuah model namanya Cinema Studio Image Bedanya dengan yang lain apa, akan kita jelaskan, akan kita klik, akan kita gas seberapa hebat cinema studio image Jadi teman-teman buka Hickfield dulu, terus kemudian ya daftar dulu, terus kemudian selanjutnya klik ini image atau video Bisa jadi ada image, ada video, terdapat dua ini Kalau image berarti untuk generate image atau gambar video ya generate video Semuanya pakai cinema studio image Mungkin teman-teman bertanya bedanya dengan yang lain apa, saya jelaskan dulu Namanya cinema studio itu profesional grade cinematic content Yang dibuat dengan AI Dengan real camera dan lensa Kalau teman-teman paham Atau sering lihat video Atau lihat bioskop Itu kan aspek rasionya bukan 16x9 Tapi lebih lebar lagi Nah disini Teman-teman tidak usah bingung Akan disimulasikan oleh Hickfield Dan aspek rasionya adalah 21x9 Baik kita buat gambar atau video Aspek rasionya sama 21x9 Nah kalau teman-teman tadi lihat di intro Itu adalah hasil akhir dari kerjaan kami di Hickfield Menggunakan cinema studio Dalam hal ini saya ingin buat Tentang sumpah palapa Di Gajah Mada Gajah Mada Terus kemudian Ratu Tribuana Tunggadewi Terus Aditya Warman Dan pasukan Bayangkara Sebenarnya ada satu lagi Yang sangat ikonik adalah Kapal yang digunakan Kita sudah buat promnya Dikopi saja Terus kemudian Masuk di Hickfield Cinema Studio Nah hati-hati Karena ini Sekelas bioskop Maka Harus diperhatikan Gambarnya Harus jelas Image Bisa dari prom Atau bisa menambahkan Foto sebagai referensi Nah perbedaannya apa Kita lihat Di bagian bawah Mau buat Berapa foto Kita bahas foto dulu ya Cinema studio Terus kemudian Disini resolusinya Resolusinya 4K Yang paling Keren adalah Disini Disini saat kita klik Ini muncul Muncul apa Muncul Icon-icon Kamera Yang dipakai Ini bukan kaleng-kaleng ya Ini dipakai Sekelas Film Hollywood Jadi sudah ada standarnya Jadi teman-teman Kalau disini nyari Kamera DSLR Atau HP Tidak bakalan ketemu Kamera Terus kemudian Sony Venice Image Film kamera Ini semuanya profesional Saya pakai Paling atas aja deh Red V Raptor Kalau teman-teman Belum tahu Yang penting Pilih salah satu saja Karena memang Hickfield Cinema Studio Dirancang Buat teman-teman Yang masih awam Dan yang sudah pro Bisa pakai ini semua Jadi tinggal pilih saja Terus kemudian lensanya Nah setiap lensa Disini punya karakter sendiri Lensa Terus kedua Lens baby Hawk fillet Macro Dan seterusnya Ini ada beberapa ya Dan semuanya Lensa profesional Semua Ini profesional semua Triknya adalah Kalau teman-teman Mau buat video Dari awal sampai akhir Dan konsisten Maka Di shootnya Kameranya Sama Lensanya Sama Untuk focal length Beda-beda ya Focal lengthnya Nanti kita jelaskan Ini Angka-angka ini Maksudnya apa Ada 8 Berat 14 24 50 Nah kenapa disini Mentok di 50 Karena Biasanya Kalau di Di kamera Biasanya kan 50 Kan fix Lensa fix Terus kemudian 8 Untuk wide Jadi Poinnya adalah Gini Pilih salah satu Focal length Atau Titik fokusnya Dimana Jarak titik fokusnya Saya ingin Terus kemudian Kalau sudah Kita di Generate Langsung Aspek rasionya itu 21 Banding 9 Perbedaan Dengan yang lain Saat kita Men generate Image Atau nanti video Di cinema studio Mungkin Bisa jadi Prosesnya agak lama Karena apa Ini benar-benar Standarnya Standarnya itu Standar internasional Yang bisa Biasa dipakai Di Film ya Perfilman Gambarnya Gambar atau video Yang dihasilkan Jernih Dan jelas Jelas banget Jelas banget Nah ini Seorang Gajah Mada Terus kemudian Kalau saat Diklik Di sebelah kanan Ada Promnya Terus kemudian Pakai kamera Apa saja Terus kemudian Bisa dipublish Atau download Atau bisa juga Di Perbesar lagi Nah ini Cara menggunakan Cinema studio Untuk yang image Tinggal di download Saja Kalau sudah File nya berapa File nya besar Dan format nya PNG Portable Network Graphic Berapa File nya Ukurannya 23,9 Terus kemudian Lakukan yang sama Untuk karakter Karakter lainnya Penting Biar apa Biar karakter nya Konsisten Dari awal film Sampai akhir Sebagai Foto referensi Setiap kali Kita mau Generate Generate image Nanti disini Muncul semua Dan Sebagai pengingat Ini loh Yang tadi Masih ada Saya pakai Read v Raptor Lens baby Vocal length 414 Jadi Ada lagi Gitu ya Tidak usah Milih lagi Dan yang Lebih menyenangkan Lagi Kita bisa langsung Generate Banyak Ini Saya langsung Generate Semuanya Ada 5 karakter Baru keluar Si ratunya Sudah jadi Ini pasukannya Nah ini Kalau Ternyata Setelah Digenerate Semua Jadi satu Lebih cepat Lebih cepat Ternyata Akhirnya Satu Foto Bisa lama Lama Tapi ternyata Cepat Dan semuanya Detail Saat kita Mau klik Ini ada Plus image Sebagai image referensi Atau star frame Atau end frame Kita jelaskan dulu Satu per satu Katakanlah gajah Madanya gini Terus kemudian Multi shot Create 9 Different cinematic angle In one generation Maksudnya tinggal Diklik saja Diklik Maka Nanti akan muncul Di sini Setelah nunggu Beberapa saat Muncul Tadi kan Dari Gambar ini Terus kemudian Multi shot Bisa dilihat Ada caption Satu Diklik dulu Biar jelas Kurang apa lagi Karakternya Konsisten Wajahnya tetap Sama Cuman Pengambilan Gambarnya Beda Ini kan ada 9 Kita mau memperbesar Tinggal caranya Gimana Caranya tinggal Misalnya saya pengen ini Tinggal di klik saja Upscale itu diperbesar Berarti ya Terus kemudian Di Upscale Saya upscale Untuk yang caption 6 Di sini Saat di upscale Tidak ada lagi Jadi tinggal di download Kalau teman-teman Main di perfilman Pasti paham ya Kalau Ngambil gambar itu Biar Penontonnya Tidak bosen Itu tidak cuma Dari depan Kita main di angle Untuk berikutnya Kalau teman-teman Mau buat Seperti yang ada di intro Kita ada di video Jadi Foto ini Bisa sebagai Star frame Terus kemudian Berarti frame di awal Terus kemudian Di belakang End frame Tapi itu nanti Kita jelaskan Kita jelaskan dulu Di bagian video Tinggal di klik saja Bagian video Kita sudah buat 10 adegan Yang tadi Hasilnya ada di depan 10 adegan Tentang Sumpah Palapa Gajah Mada Dengan Sumpah Palapanya Ya Adegan 1 Kita buat Ubah ke dalam Bahasa Inggris Promnya seperti ini Biasanya tanya Cara buat promnya Gimana Cara buat promnya Silahkan teman-teman Dilihat di video sebelumnya Kita kombi Dan masukkan Di sebelah sini Terus kemudian Yang paling asik adalah Di bagian bawah Itu ada movement Movement Itu maksudnya Movement camera Kamera-kamera Movement yang ada di sini Yang sangat sering Dipakai Di dunia Perfilman Bisa Milih dari Dua Movement Enggak Enggak bisa Karena Satu frame itu Ya satu movement Aja Kemudian kita bisa Pilih Durasinya 5 atau 10 detik Saya pilih 10 detik Kemudian suaranya On atau tidak Nah On atau tidak Tergantung dari Teman-teman Mau ada percakapan Atau tidak Atau ada suaranya Atau tidak Kita coba Ini juga Saya baru pertama Saya ingin Dia berkata Seperti ini Nah bisa diperhatikan Kita gas lagi Promnya Ada yang pakai Bahasa Inggris Yang di bawah Ada pakai Bahasa Indonesia Gitu kan ya Kita coba Kalau memang benar Hickfield Cinema Studio Bisa mengenerate ini Jadi sebuah Klip yang bagus Maka Fix Ini adalah Saingan terberat Dari VOO 3.1 Sora Dan yang lainnya Mungkin Kling Ini jadi saingan terberat Audionya on Terus kemudian Ada slow motion Apa tidak Saya tidak Pakai slow motion Yang biasa saja Karena ini awal Jadi kita tambahkan Star frame nya Bisa dari mana Dari yang image generation Yang sudah Kita produksi Nah seperti ini Kita buat Gambarnya dulu Dari tiap adegan Jadi tiap adegan Ada gambarnya Kita mau buat Untuk adegan pertama Yang adegan di Balai Yurang Majapahit Pada malam hari Disini kan ada Terus kemudian Dicopy Pas disini Dan jangan lupa Karakter-karakter Yang sudah kita Deskripsikan Di awal ini Sebagai Referensi Biar apa Biar Karakternya Konsisten Begini ya Kalau ternyata Disini cuma ada Karakternya Gajah Mada Yaudah pakai itu aja Kita bisa menambahkan Karakter-karakter lain Bisa Tinggal ditambahkan Plus Ganti ini ya Kamera Lens Sama Vokal Lens Berapa Terus kemudian Digenerate Nah Kalau disini ada Karakter Di dalam Promnya ada Dua karakter Gajah Mada Ratunya Ditambahkan Terus kemudian Digenerate Setelah nunggu Beberapa saat Sudah jadi Seperti ini Langsung ngomong Sesuai dengan Perintahnya Kamera movementnya Sudah Sangat Bagus Zoom in Zoom in Kita play dulu Oke Itu hasilnya Silahkan dinilai sendiri Terus kemudian Ditulis di kolom komentar Kita nyoba Dari star frame Terus kemudian End frame Ini bisa jadi Star frame Ini saya ada Yang bukan Aspek rasionya 21 banding 9 Saat kita klik Ada notifikasi Image Aspek rasio Mas 21 banding 9 Maka kita tambahkan Yang sesuai Biar lebih Cinematic Saya ingin Star frame Seperti ini Tapi Fokusnya Ada angle Yang dari bawah Di bagian ini Itu tidak aktif Dari movement Sama Audio Itu tidak aktif Kita coba Untuk 5 detik saja Star frame End frame Suaranya tidak aktif Ada beberapa yang tidak aktif Ada movement Kita tidak bisa milih Suara juga tidak aktif Terus kemudian Slow motion juga tidak aktif Setelah nunggu beberapa saat Hasilnya seperti ini Terus kemudian End frame nya Jadi lebih Cinematic Depan Terus kemudian ke bawah Set Kalau kita sudah punya script Seperti ini Tiap adegan Terus kemudian Kita copy Dibuat Di Image Image nya dulu Seperti ini Terus kemudian Kalau ada karakter Ditambahkan Sudah jadi Tinggal di download Terus kemudian Di create Di bagian video Begitu ya Intinya Dengan menggunakan Hickfield Dari cinema studio Kita bisa membuat Film Film yang bukan Kaleng-kaleng Karena apa Standarnya Itu sudah Yang tayang-tayang Di bioskop itu Dan yang paling Asik adalah Kita Disajikan Simulasinya Dengan kamera Lensa Bahkan Vocal line Bagi teman-teman Yang masih bingung Silahkan tulis Komentarnya Di kolom komentar Dan Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini Sampai jumpa Di Video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih